Nasehat untuk Ibu Hamil Makanya kalau baca kitab-kitab ulama zaman dulu Itu ada yang dalam kandungan itu lebih setahun Keluar-keluar sudah pakai gigi Saya pernah dapat kitabnya itu Tapi jadi ulama Maka mengeluarkan jasnin Bayi itu dari kandungan itu Bukan karena kekuatan kita Kalau Al-Quran mengatakan apa? Itu urusannya Allah mengeluarkan dari perutnya Maka jangan panik Minta semua Allah Ya Allah keluarkan kalau sudah waktunya Eh apalagi Waktu hamil itu Kan bayi ngerekam Ini pelajaran lagi nih Karena sekarang katanya Tentang apa Hutang pengasuhan, luka pengasuhan kan gitu Maka waktu hamil itu Ibu-ibu Jangan banyak hal gak penting dipikirin Jangan emosinya itu gak terjaga Maka disuruh apain? Banyak diam, banyak zikir Banyak kebaik-baikan Sedekah segala macam Supaya apa? Janin itu seperti Waktu di dalam kandungan itu Seperti piringan apa CD gitu loh Dia ngerekam Apa yang dirasakan oleh maknya Ya Maka dia akan rekam itu Maknya sedih dia tahu Maknya bahagia dia tahu Maknya lagi dicaci, dihina Dia tahu Maka anak misalkan sang ibu dicaci Misalkan dihina Dimaki oleh Gak tahu oleh siapa gitu ya Maka anak itu ngerekam Makanya hati-hati dengan kalimat Apalagi waktu hamil Ya Termasuk juga Kalau lagi pengen apa Kalau bisa fasilitasi aja Bahasa kita namanya apa? Ngidam Ya Asal jangan ngidamnya logam mulia aja Ngidam rujak gak apa-apalah Fasilitasi aja Kayaknya keinginan itu ya Nah Nah